Wajahmu yang begitu cantik Sangatlah memesona Sangatlah keremauan Engkau lah Belita dalam hidup Berjumpa lagi dengan my channel Tentunya Jangan lupa Menonton Halo, berjumpa lagi dengan my channel Tentunya Kita akan membahas Tentang motivasi Tentang perkebunan Bagaimana mengatasi Perkebunan kelapa sawit yang Pucuknya sering patah Atau Terkena hama Itu kalau kelapa sawit itu Baru tanam Dari mulai tanam Biasanya itu Daun mudanya Sering terkena hama Atau patah Patah daunnya Itu cara mengatasinya Sangat mudah ya Tapi harus rutin Cara mengatasi patah itu Cara mengatasi patah itu Daun itu Kamu harus rutin Dengan pesticida ya Tentunya Kamu Dengan pesticida serangga ya Itu pakelah dua jenis ya Yang tepung Sama Yang cair Saya tidak menyebutkan produknya ya Kamu Cari aja Di toko Obat Pasti Adalah Itu Racun Racun serangga Sama Sama Itu yang tepung ya Kalau yang tepung itu Harus bisa Dia akan lengket ya Lengket ke Pelepah ya Atau ke Daun muda Nah Penyemprotan itu Harus rutin ya Kalau parah Parah banget ya Daun itu Patah Itu Satu bulan Dua kali Itu harus rutin ya Satu bulan Dua kali Itu Perawatan kelapa sawit kan Sangat Cuma Daun ya Daun Daun muda Atau yang Daun patah itu Sama Kalau Masih kecil Jangan kamu Semprot ya Dengan racun Itu ya Rumputnya Kamu Rumput Jangan kasih Semprot ya Rumputnya ya Kamu dangir ya Pakai cangkul ya Sekeliling Itu Bagus Karena Akarnya Belum kuat ya Sama Itu Kamu cangkul Buat Ningkaran lah Buat Taruh Itu Pupuk ya Itu bagus Ya Penjagaannya Kelapa sawit Itu ya Yang kita harus Selalu Jaga Adalah Daun muda Setiap Satu bulan Dua kali Penyemprotan Tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan Satu kali penyemprotan Pada daun Pada daun Daun muda Itu ya Satu Teng Saja Bisa Bisa Untuk Tiga ratusan Pokok ya Itu Satu Teng Itu sangat Ngirit lah Satu hektare Paling butuh Berapa Teng lah Kamu harus rutin Menyemprotnya Biar Cepat Biar Cepat Sembuh ya Penyakit itu Itu Tidak akan mati Kalau patah Patah daun itu Tidak akan mati Dia Kelapa sawit Kalau kamu Penyemprotan rutin Dia Walaupun kamu Udah dicaput Dicaput Itu Yang Patah daun itu Yang busuk Itu kamu semprot Nanti itu akan Tumbuh Tunas baru Dia akan keluar Yang baru Dan kamu rutin Menyemprotnya ya Itu Satu bulan Dua kali Itu Penyakitnya Memang lah Ya Seperti itulah Kelapa sawit ya Ya bosku Dan Kalau Masalah penjagaan Kelapa sawit Itu Kamu harus rutin Memupuk Ya Dari mulai Tanam itu Kamu harus Memupuk Maksimal Pupuk itu ya Kalau Masih kecil ya Satu Gelas kecil lah Itu Tiga bulan Satu kali Secara rutin ya Minimal Kalau yang kecil ya Setengah Setengah kilo lah Kalau yang kecil lah Itu rutin ya Tiga bulan Satu kali Setengah kilo Tiga bulan Satu kali Setengah kilo Kalau Kalau Kupuk rutin ya Itu Dua tahun Kelapa sawit itu Dua tahun Sudah mulai berbuah Itu Buah pasir ya Kalau Secara Pengupukan rutin Itu Penjagaannya Dua tahun Itu harus Maksimal Kamu Yang pertama itu Harus menjaga Daun mudanya Itu ya Patah daun itu Kamu harus Menyemprotnya Secara Rutin Satu bulan Dua kali Atau Tiga bulan Satu kali Nah Kalau daunnya Bagus Pertumbuhannya Itu Kelapa sawit Sangat cepat ya Tiga tahun Sudah Buah pasir Buah 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 pasir Udah Bagus Buah pasir Dan Dan Penyemprotan Penyemprotan itu Itu Dilakukan Sampai Umur Lima tahun Ya Kelapa sawit itu Sampai umur Lima tahun Kamu Rutin Menyemprot Kalau udah besar itu Ya Tiga bulan Satu kali Itu Ya Sudah Bagus Karena Kalau Lima tahun itu Tidak Akan Kemakan Namanya Yang penyakit Patah daun Sudah Bagus Kalau Lima tahun Tidak ada penyakit Kalau Lima tahun itu Buah kelapa sawit Sangatlah Banyak Banyak sekali Buahnya ya Satu 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 Apa Itu Satu Pokok Pohon itu Bisa Kalau Buahnya Banyak Itu Bisa Sampai Tujuh Tujuh Tandan Itu Kalau Maksimal Itu Kalau Umur Lima tahun Kamu Pupuk Satu Satu Pohon Itu Lima Kilo Lima Kilo Itu Maksimal Lima Kilo Tiga Bulan Satu Kali Tiga Bulan Satu Kali Lima Kilo Tiga Bulan Satu Kali Lima Kilo Itu Secara Rutin Itu Kalau Memang Ingin Menghasilkan Buah Yang Nomor Satu Itu Rutin Pupuk Kalau Kamu Mau Hasilnya Dan Kamu Tidak Mau Merawatnya Bagaimana Mau Keluar Bagaimana Mau Maksimal Oke Semoga Bermanfaat Motivasi Ini Bagi Kamu Para Bekebun Perkebunan Kelapa Sawit Terima Kasih Buat Semuanya Salam Sukses Buat Kalian Semuanya Semoga Membawa Keberkahan Dan Membawa Kejayaan Untuk Kalian Semuanya Terima Kasih Terima Terima Terima